selamat menikmati ada yang ngasih pespak, ada yang ngasih ini ngasih mobil luar biasa guys pertama kali di semudah hidup aku dikasih mobil ini pertama kali tapi memang mimpinya ingin punya kendaraan mobil atau gimana sih yang maksudnya malah aku juga gak tau gak ada angin gak ada hujan nih brother saya mana nanti tanya aja kenapa itu juga ngasih jam bunda kemarin ngasih jam ya Allah ini dari istriku makanya langsung aku pake gak pernah dapet kado jam gak pernah dapet kado mobil di ulang tahun ini dapet semuanya tapi jam itu ada artinya gak tau ya aku tuh kayak biasanya tuh selalu apa-apa tuh ngasih kado orang gak pernah dapet kado yang bagus-bagus gini kalau ngasih kado istri ngasih kado orang tua adek-adek ngasih kado tim-tim biasanya gitu tapi gak tau di tahun ini kayaknya Allah bales berlipat-lipat gitu ya Allah kata gak bertambah memorable apa sih kak dari mobil terus jam tangan dari istri sama anak dong itu kan yang gak ada harganya priceless tapi aku disini yakin aku tuh dulu suka aja ngasih-ngasih orang hadiah tapi tiba-tiba Allah balesnya berlipat-lipat gitu gak nyangka aku dapet semua kayak gini ya Allah luar biasa bang Atta bertambahnya usia buat bang Atta apa sih? wah ini suatu harian luar biasa gak tau nanti malam aku mau diajak kemana lagi ini keren banget istriku juga lagi siap-siap katanya disuruh ajak dinner gak tau ini akan ada apa lagi aduh bener-bener bener gak sih dari semalam memang tidak tidur iya jadi aku tuh memang disuruh meeting sama in futsal di basecamp tiba-tiba datang sama rame ada bunda, ada pipi, ada adik-adik ada semua timku tiba-tiba masuk tapi ada yang sedih deh bisa dibilang mimi gak ada nih lagi di iya mimi lagi kerja lagi ada kerja keluar kota tapi gak apa-apa nanti kan kita mau ada pertemuan rame rame sama Ger Haylintar juga makna di usia sekarang apa sih kak ulang tahun buat ke Atta ya maknanya harus apa ya lebih banyak bersyukur lebih belajar untuk jadi lebih baik belajar untuk bisa jadi apa ya ayah nanti untuk anak-anak perempuan apalagi ya ya banyak lah makna umur 27 ini menurutku sangat sangat luar biasa karena aku udah tua jadi aku baru inget aku udah 27 tahun gitu ya dulu keliatan masih muda sekarang udah 27 tahun dan ini menurutku udah siap jadi papa kan insyaallah insyaallah siap jadi papa patah papa patah memang sudah siap depan ya Allah gak tau ya kalo ditanya kayak gitu intinya kan kita sekarang kalau anak muda tuh jangan cepet puas tapi jangan lupa bersyukur bersyukur tuh harus cepet puas aku ngata sempet posting kayaknya kangen sama keluarga di Malaysia udah berapa tahun sih bang? aku udah ulang tahun kedua tanpa orang tua dan karena aku tuh terbiasa hidup bareng-bareng gitu jadi pas ulang tahun tuh kayak gak ada mereka kurang ya gak ini rasa jahat itu kayak gimana gitu ya dari dulu tuh ulang tahun selalu ketemu keluarga soalnya di usia 27 tahun yang belum abang laksanakan yang belum dicapai dan ini apa? yang belum dicapai itu adalah mungkin apa ya kalo aku sekarang gak terlalu berhabisi apa-apa sih ya tapi lebih kayak pengen lebih bermanfaat aja buat percarakan orang banyak jadi banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memaslahkan umat gitu ada pesan-pesan dari istri gak? abang usia 27 tahun harus begini ya segini gitu aja seperti apa? enggak sih istri gak ada yang mau ngomong apa-apa sih tapi istri luar biasa lah aku bahagia banget ini di belakang apa abang tulisan ini? nah ini aku gak tau nih emak-emak grup WA AH banyak banget banyak banget tapi aku mau foto dulu sama bang Putra sebentar tunggu aja disitu oke bang Putra cerita dong sedikit berkisah nih kenapa akhirnya menghadiahkan sebuah mobil untuk bang Atta karena aku sendiri bilang katanya dia seumur umur tidak pernah dapat hadiah mobil iya jadi kemarin saya ulang tahun ya 5 November kalau saya kan setiap ulang tahun tuh gak pernah mau buat perayaan karena apa ya usia terus bertambah itu malah kayaknya gimana sih pengennya muda aja gitu kan nah lalu tiba-tiba brother sampe ngungguin lama bener-bener surprise saya juga gak tau apalagi Loli lagi iya lagi isi kan sampe jam 12 ya menunggu sampe jam 1 malem waktu itu ternyata bawain kue terus buatin acara gitu jadi teraruh banget lah nah abis itu pas di rumah istri bilang bahwa Atta itu November juga loh karena memang awal mulanya kan yang suka banget sama brother Atta Linter kan istri aku ya dulu itu November juga loh kapan 20 November gitu oh iya udah nanti kita buatin kue ya untuk bang Atta seperti kue yang kemarin gitu akhirnya tadi kita buat kue kita anggarkan alasan memberikan mobil apa? oh sederhana sih sederhana pertama bang Atta emang suka mobil ya suka mobil gitu kalau kata sih namanya orang berulang tahun kita berusaha apa yang dia sukai kan gitu lalu yang kedua sebentar lagi kan bakalan ini ya mudah mudahan lancar persalinannya punya bagi terus kebetulan saya juga apa ya waktu itu menggunakan mobil ini nyaman banget gitu untuk keluarga jadi saya rasa pasti ini bermanfaat gitu itu awal mulanya asalnya jadi banget so kaget wah aku shock banget aku hari ini 3 kali shock shock banget aku enggak dari malem udah shock tapi yang pagi ini bener-bener shock gitu ya siang tadi istri aja kesana dikasih surprise kayak video klip lagu jaman-jaman saya waktu kenalan saya nangis shock atau dikasih hadiah jam tangan saya tambah ya Allah nih saya shock kan baru pulang baru nyampe sini tadi ketok berarti ada tamu dateng di kasimu ya Allah itu pikiran itu tuh langsung kayak ini beneran nggak ya apa aku lagi mimpi apa gimana gitu kan ya nggak tahu ya makanya kadang-kadang kita nggak terlalu itu harapin apa-apa tapi kayak Allah tuh maha baik ya melalui tangan-tangan orang-orang baik dikasih ke aku aku juga nggak sempat belum kepikiran juga mau ada lagi yang gini nih kan yang baru nih waduh ini emang brother saya ini saya luar biasa memang bener-bener orang baik tersebut 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 nggak nyangka jadi tadi saya habis masuk mau dikasih kue surprise itu aja saya udah seneng loh dihargai sama teman-teman saudara apalagi saudara yang kayak udah saling curhat saling ngobrol gitu ya dateng udah seneng nggak nggak nyangka aku aja nggak enak sebenernya mau makai aja aku nggak enak nih sekarang karena aku orangnya nggak enakan banget kan maksudnya aduh mobil lagi Abang bersyukur nggak sih dikelingin sama orang-orang baik dan menjadi beban tersendiri buat pahamu nggak sih aduh Masya Allah ya Masya Allah gitu ya makanya aku selalu megang kayaknya kita nggak boleh berhenti bikin aja sesuatu hal yang bisa bisa nyenengin orang Insya Allah nanti orang-orang juga akan nyenengin kita jadi ini poin di birthday aku kali ini semua yang kita lakukan di dunia itu akan berbales ke kita juga kalau kita ngelakuinnya yang bagus-bagus yang baik-baik kita akan dikasih yang bagus sama yang baik kalau kita ngelakuin yang jelek atau jahat pasti nanti kita kena juga jelek sama jahatnya gitu jadi nggak nyangka sih ada nggak sih yang mau dirubah di umur 27 tahun ini misalnya kayak dulunya sering bangun telat terus sekarang di 27 tahun ini harus lebih bangun tadi atau seperti apa mungkin ada yang harus dirubah atau ditambahin banyak lah musuh terbesar itu adalah diri sendiri ya jadi mungkin pengen sholatnya lebih tepat waktu lebih bangun subuh lebih teratur hidupnya lebih nggak lupa-lupa makan tanah pun sampai asem lambung sampai emah gitu kan biasanya ya banyak lah karena sekarang mungkin pekerjaan juga nggak terlalu ambisilah harus ngejar ini ngejar itu enggak sekarang mau apa yang bisa dikerjainya setelah kan keluarga bisa happy-happy duitnya halal juga habis tadi bang Putra bilang kan katanya ingin apa namanya dia mobilitas dipakai ketika nanti mobilitas si baby aha lahir ya kita gitu oh beranaknya sih nah akan menjadi mobil idaman nggak sih seperti bang Putra bilang iya sih ini kan mobil yang bisa maksudnya kalau anak-anaknya kan ada susternya bisa naik sini ini menurutku ini mobil paling pas lah tempat keluarga paling pas dan bersyukur banget terpikiran apa bang Putra ketika ngasih mobil ini ya pikirannya dulu berada ada mobil velfire juga sekarang kalau nggak kelihatan setiap kita ketemu ketuan kan kita sering ketemu ya terus punya gue bola bareng kan naiknya masih apa naik mobil yang ini gitu kalau gue rame-rame kan jadi pikirnya cocok nih pokoknya pikirnya yang paling manfaat apa gitu ya bener-bener yang bermanfaat sosok yang kan sering banget nih memberikan sebuah hadiah ya kalau teman-temannya mungkin terlihat keluar mungkin mungkin memanjakan atau pakai persahabatan ini sendiri apa ya kalau waktu dibanyi sih memang story sama brother ratanya panjang lah yang biasa dari aku ya ini siapa-siapa gitu dari baru nikah juga sekarang udah punya anak juga Alhamdulillah banyak membawa kebertaan kan terus yang menurut saya kunci rejeki juga yang banyak sama aku memberikan kegiatan dan sebagainya dapat menambah rejeki ini itu terbukti kok aku gak perlu membandingkan hidupku dengan orang lain aku cukup membandingkan hidupku yang dulu dan sama sekarang teman-teman memberikan hadiah kepada restri ya itu salah satu bentuk syukur saya terus saya terhadap rejeki terhadap relasi terhadap teman-teman doanya 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 harapan dan doanya Alhamdulillah benar-benar sahabatan kita teranggung ya baik di dunia di akhir hingga ke surga terus kami menjadi pribadi semakin baik semakin baik lagi ke depannya gitu karena memang seperjalanan ini kita banyak belajar lah membangun hubungan itu seperti apa seperti apa gitu dan saya juga melihat sesok Bang Hatta juga memang semakin baik gitu itu juga harapannya jika saya doakan yang baik-baik kebaikan itu juga kembali kepada kalian terima kasih terima kasih terima kasih banyak Kalau YouTube dan lain-lain itu udah nggak prioritas, aku tuh jadi YouTube tuh mungkin 30% lah di hidup, jadi 70% nya tuh lebih ke bisnis-bisnis yang sama keluarga gitu. Karena aku hampir 10 tahun juga, yang berikutku tuh bukan waktu yang sedikit ya, waktu konten dan lain-lain, dunia aku berubah gitu, sejak sudah menikah, apalagi kayak hal-hal yang pengen dikerjain tuh lebih jangka panjang yang versi lain gitu. Bukan hanya dari sosial media, tapi yang di luar sosial media, jadi ambisinya juga udah nggak kaya dulu, kalau dulu tuh terlalu gila, saya bisa kayak nggak tidur ini, wah bisa gila-gilaan, saya perlu bikin konten juga kadang-kadang jadinya kadang-kadang bisa dilunder, bisa bikin lapar kesalahan, dan lain-lain. Kalau sekarang, lebih lakuin apa yang happy, apa yang suka, nggak terlalu ngikutin kata orang, nggak terlalu apa yang orang mau, terus biar happy aja. Kalau mungkin subscriber nih, kan setara karitu sudah bisa menyalik ke atas, seperti apa mungkin tanggapan kalian? Ya kalau aku sih, ngecapin selamat lah ya, karena kan dari Indonesia juga, dan menurutku itu hal yang baik. Mas Om, aku dari dulu kan, dulunya kan memang ricis tuh di atas saya dari awal dulu, cuman memang Alhamdulillah di satu waktu, itu aku sempat lama lah ya, jadi yang pertama gitu. Tapi, sekarang angka bukanlah yang utama lah menurut aku ya, aku malah senang siapapun, aku sempat ngomong kok di baru podcast, aku bahagia banget kalau siapapun, sekarang mau bagus, lebih baik, banyak kok. Jadi bukan aku lagi yang, yang selalu harus, apa ya, nomor satu gitu, nggak. Jadi di dalam hati juga udah nggak ada yang kayak, apa ya, iri gitu, apa terlalu, kayak, gue harus bikin ini biar malah, nggak. Udah juga sih, sekarang aku lebih kayak udah, enjoy sama hidup aku, jadi kayak, Ngelu tuh aku upload bisa gila-gila, sehari 3, 4, misalkan, habis itu gila, sekarang, di 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, aku udah mulai, sekuat tim yang bikin, jadi aku cuma kayak talent aja gitu, jadi udah, udah nggak kayak dulu ya, itu lebih. Jadi, ya itulah namanya, dia salah satu pendewasaan ya. Aku anggap, sekarang, kalau udah kasih rezeki banyak ke aku, udah kasih tanggung jawabnya banyak ya, teman-teman yang banyak. Punya orang-orang baik di sekitarku, diri segara bidang, segara profesi, dan itu udah berkawal. Kalau saya pespa itu, aku dapetnya dari, namanya ada Alwin, ya, jadi kemarin dapet pespa, seneng banget gitu ya. Isteri ngejinin nggak, naik motor, isteri ngejinin naik motor? Enggak terlalu sih, tapi kalau sama aja boleh, aneh, kalau sendiri, oh bahaya sayang, kalau berdua boleh, gitu, sayang. Buka, suka, suka, kayak suka, suka. Ya makanya yang hal-hal yang biasanya aku kayak, ah nggak, nggak usah buang-buang duit, ngapain sih beli, ngapain sih. Kayak aku kan orangnya sekarang aja udah nggak terlalu gimana-gimana gitu, kayak ya udah, mau mobil kalau lebih jual, kalau lagi mau bangun apa, bangun santren atau apa, ya jual, gitu. Nggak terlalu, aku aja harus dibeli, nggak gitu, tapi tiba-tiba, Tuhan ngasih rezeki dari yang kita nggak minta, nggak harapkan dari segala macam orang, waduh, ini berkah dan luar biasa. Ada makna tersendiri nggak sih, kan dikasih jam tangan sama Kak Aura, sama Bunda Asanti? Berarti nggak pernah tepat waktu ya? Katanya kalau dikasih jam tangan. Mungkin biar kemana aja inget, oh jam sekitar, pulang, istri, gitu. Gitu sih, jadi kemana aja kan, kalau jam kan dipakai terus. Semang aja, nggak nyarang, kali ini pedul. Dan memang jarang pakai jam ya Pak Atai, Pak Atai jarang pakai jam, bisa dibilang. Aku tuh kalau pakai jam, kalau acara-acara. Nggak ya, aku biasanya pakai hitam-hitam, udah gitu aja polos. Berarti jadi bakal jam kayangan. Iya, ini langsung jadi jam, misalnya. Malah dari istri. Nggak, kita akan ketemu di luar tempat ini. Kita akan ke Turki, insya Allah di bulan Desember. Akhir. Tahun Baruan. Dan kita akan sampai Tahun Baruan di sana, dan itu akan pertama kalinya Aurel. Setelah menikah ya, setelah menikah nggak pernah ketemu. Sebelum menikah. Antusiasnya Aurel seperti apa? Aku seneng banget, karena kan adik-adikku juga semuanya setelah menikah belum pernah ketemu sama Aurel. Apalagi ada teman-teman makan, teman cucunya mamaku. Nah, kalau ngomong-ngomong mamaku, kita kangen banget sama mamaku di luar. Di luar-luar biasanya meluk, cium, gitu. Oke. Oke, terima kasih. Alhamdulillah baik, kata dokter juga beratnya bagus. Katanya mirip. Bang mata banget. Waduh, nggak tahu ya. Karena perempuan kali ya. Karena perempuan. Tapi kalau masih dalam kandungan kan masih berubah-berubah ya. Belum ada yang kayak udah pasti gitu kan. Masih berevolusi.